Sementara itu puluhan warga Ukraina berusaha mengungsi untuk meninggalkan kota Kherson pasca serangan militer Rusia yawaskan 23 warga sipil. Antrean panjang warga pun terlihat di lokasi pemberhentian bus di wilayah Kherson, Ukraina. Puluhan warga Kherson, Ukraina, kamis waktu setempat berbondong-bondong menuju lokasi pemberhentian bus. Di bantu militer Ukraina, puluhan warga ini akan meninggalkan kota Kherson untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sebelumnya, pasukan Rusia melancarkan serangan ke kota Kherson. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 23 warga sipil. Ketegangan antara Rusia dengan Ukraina semakin memanas dalam beberapa hari terakhir ini. Selain menewaskan korban jiwa, 46 orang warga sipil lainnya pun juga alami luka-luka akibat serangan yang dilancarkan pasukan Rusia. Sementara itu, Presiden Vladimir Zelensky pada hari Rabu mengutuk keras serangan udara Rusia yang menyerang warga sipil. Korban tewas salah satunya merupakan seorang insinyur yang berusaha memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan Rusia. Sementara, pemerintah Rusia sendiri membantah jika militernya mentargetkan warga sipil. Rusia diketahui telah meningkatkan serangan udara ke Ukraina dalam beberapa hari terakhir saat Ukraina berusaha mempersiapkan serangan balasan. Diketahui lebih lanjut, pasukan Ukraina sendiri berhasil merebut kembali kota Kherson pada November lalu setelah hampir 8 bulan dikuasai oleh militer Rusia.